Itu pengen kerjasama sebagai reseller itu seperti apa sih syaratnya Pak? Oh kita terbuka ya jadi untuk siapa saja ya seperti itu yang pengen jadi reseller ya Kita masih ada profit yang lebar kok Tadi saya sempat dengar juga waktu ngobrol dengan beliau sebentar tadi katanya ada beberapa wilayah yang ongkirnya free Pak ya Oh iya jadi ada jadi litar, kediri, tolong aku, ranggale Kemudian ada juga Oke Pak Julius nah mungkin tips Pak terkait dengan ikan yang mau diajukan Ini di sekolah aku, dia masih tosai Nah kalau dengan pakan harmoni ini intensitas pemberian pakan seperti apa Pak? Oh gak apa-apa di full kan aja Di full aja Terima kasih seribu koi seribu warna sahabat pecinta koi apa kabar kembali lagi sahabat koi kami sapa pada video konten Ebi Sukoi kali ini ya dan kali ini sahabat koi saya ajak ke salah satu produsen pakan yang terkenal ya ya Hiroyuki dan Harmony sahabat koi dan kali ini saya hadir ke sini untuk mengambil pakan ternyata beliau support untuk acara Azukari Kohaku dari Gading Mas Koi Farm dan bagaimana obrolan kita hari ini sahabat koi pengen tahu yang jelas hari ini banyak informasi yang akan kita bagikan juga ya sahabat koi yuk Oke sahabat koi kita sudah sampai ya di di markasnya Harmony Hiroyuki dan nah udah bersama dengan mas kami Alhamdulillah kita sudah datang di pabriknya Harmony mas Oke kita schedule nya ini untuk ambil pakan sponsor dari Harmony untuk ajutari kita di Gading Mas Koi Oke ikan kohakunya berarti disuplai oleh Harmoni oleh Harmony Mas Oke nanti sahabat koi kita lihat untuk pakannya kita Alhamdulillah dapat banyak mas ya Alhamdulillah Oke dan nanti kita sapa juga Pak Julius nya juga Oke sahabat koi kita sudah bertemu dengan Pak Julius ya namun kali ini saya diajak untuk keliling dulu sebelum kita ngobrol ke tempat beliau dan ternyata beliau punya project besar ya projectnya apa nah sahabat koi nanti kalau tempat ini sudah jadi sahabat koi akan saya ajak untuk nge-review juga ya yuk langsung saja kita ngobrol dengan beliau selamat pagi Pak Julius selamat pagi ketemu lagi nih ya dengan saya alhamdulillah dan sehat Pak hari ini Alhamdulillah Oh sehat sehat oke dan hari ini kita hadir ke sini untuk mengambil pakan Pak Iya karena untuk azukari dari Gading Mas Koi Pam disupport full oleh Harmony dan ini kita ngambil produknya untuk kita asupkan ke ikan untuk azukari Oke 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 terima kasih ya jadi atas kesempatannya kita diberi kesempatan untuk terlibat ya di ajukari Gading Koi ya ya jadi semoga penghoian di Indonesia ya khususnya di gitar semakin semara seperti itu makin kesini makin kelihatan jadi produk kita Harmony itu merupakan makan kunci jadi kunci sukses untuk pembesaran ikan koi ya jadi ikan bisa terbukti ya ya banyak yang breeder-breeder hebat di gitar ke diri tulung akung menggunakan makanan dan income nya bertambah bertumbuh dengan pesan ya saya tidak sebutkan dan breeder-breeder nya siapa silahkan denger aja dari para penggiat koi seperti itu dan hari ini Pak saya main kesini saya melihat gilir mudik tra bahwa Harmony bahwa apakah pakan Harmony ini fresh everyday atau seperti apa Pak Oh iya jadi setiap hari jadi setiap hari itu bahkan kita kita mesti harus antri dulu jadi ya kita bagi begitu dari pabrik selesai diproduksi kemudian ke tempat saya kemudian di stafel ya kemudian kemudian bagi seperti itu setiap hari kegiatan kita seperti itu jadi memang karena berarti disini lebih ke transit Pak ya Iya transit jadi semua order memang masuk di tempat kami kemudian kita bagi distribusikan ada yang lewat darat kemudian ada lewat kereta api yang lewat travel ikan ada ekspedisi yang lain dan kalau semisal nih Pak kalau temen-temen nih yang nonton channel lebih suka dan mungkin di daerahnya belum banyak produk ini itu pengen kerjasama sebagai reseller itu seperti apa sih kita terbuka ya jadi untuk siapa saja seperti itu yang pengen jadi reseller ya kita masih ada profit yang lebar kok ya untuk mengejarannya kemudian harga kita itu diluaran stabil banget kita memang ada satgas khusus untuk menciptakan kondisi daripada pakan ini stabil seperti itu sehingga orang bisa mengerjakannya seperti itu berarti masih aman Pak ya buat temen-temen walaupun Harmony ini sudah lama sekali mungkin ada reseller yang sudah lama juga bagi temen-temen yang memang belum maksimal ya penyebarannya seperti itu jadi masih aman harga juga terkontrol Pak ya kita yang fokus itu di situ kita kontrol sebagus apapun pakan ya kalau nanti harganya hancur kemudian orang sudah tidak bisa profit lagi untuk mengerjakannya ya dia akan tinggalkan jadi kita memang ada satgas khusus untuk kontrol daripada harga ini supaya stabil oke ini sahabat kohidan tadi saya sempat dengar juga waktu ngobrol dengan beliau sebentar tadi katanya ada beberapa wilayah yang ongkir-ongkirnya free Pak ya oh ya jadi ada jadi Bitar, Kediri, Tolong Agung, Ranggalet kemudian ada juga Surabaya yang dilewati ada Kediri kemudian Jombang, Kuo Jokerto, Sidoarjo ada juga Anggrose itu bisa free ah ini sahabat koh yang di wilayah-wilayah itu aku pengen buka sebagai reseller atau mungkin punya farm tapi pakannya masih selam mentara ini langsung belinya kan bisa langsung juga Pak ya bisa dan nanti di depan tokonya atau apa dikasih juga nggak memberatkan untuk paketnya juga nggak diberatkan jadi di setiap produk itu hanya 110 kg jadi untuk produk Harmony sendiri 110 kg ada berbagai macam varian Harmony yang reguler kemudian ada CB color coaster kemudian redneck termasuk ada Harmony pastaria yang dalam bentuk pasta jadi 110 kg itu sudah bisa kita bisnis kemudian Hiroyuki juga sama seperti itu 110 kg juga produknya Pak super bagi color maksimum ini sudah beberapa kali ya saya lihat di berita gitu ya di Google bahwa pakan kita itu menempatkan urutan pertama pakan terbaik di Indonesia seperti itu super bagi color maksimum kemudian ada white shining kemudian ada blue and color kemudian ada varian baru yang lebih pengembangan ya turunan daripada super bagi color maksimum yaitu cosmetic series cosmetic series ya itu bentuknya stick stick seperti itu dibagi menjadi dua ukuran long stick sama short stick dengan diameter satu mili seperti itu kemudian ada lagi yang pasta jadi seperti itu dalam bentuk order kalau pengen bikin seperti itu pakai 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 sendiri seperti itu bisa dicetak ya beri air kemudian dicetak dengan mesin cetak yang sederhana bisa mau di bikin pasta basah atau apapun lah di create atau diberikan ditapun langsung ke semakin lengkap Pak ya bentuk-bentuknya enggak cuma ini kita masih start dari enam tahun yang lalu memproduksi Harmony kemudian dikembangkan sesuai dengan apa kebutuhan daripada pembudidaya pembudidaya ini kan banyak apalagi sekarang dapat inputan ya berita wawasan seperti itu dengan ekspertnya dia kemudian karena pakan ini kan merupakan faktor untuk supaya budidaya ini berhasil dia bisa punya ekspertasi yang tinggi kita itu yang bagian mengakomodir aja untuk menciptakan produk ini untuk dukung daripada pembudidaya oke nih ya semara jadi ini dapat jadi udah semakin lengkap saja untuk produk dari Hiroyuki dan Harmony ini jadi dari pasta sampai yang pelet besar Pak ya dan saya dengar juga udah mulai dilirik oleh orang luar negeri orang Itali kemarin katanya mau mau kirim ikan kemarin plus pakan Harmony dan Hiroyuki saya sempat dengar dari beberapa teman dan Alhamdulillah ini udah udah mulai mengetuk pasar ekspor Pak ya oke oke Pak Julius nah mungkin tips Pak terkait dengan ikan yang mau diajukan ini Innis Kohaku Oh ya masih tosai nah kalau dengan pakan Harmony ini intensitas pemberian pakan seperti apa Oh enggak apa-apa di fullkan aja jadi asal kualitas airnya bagus oke jadi gitu jadi kalau kualitas airnya bagus ikan itu langsung makannya tetap gini oke nah ya kalau makannya makannya banyak ya metabolismenya energinya juga dapat banyak ya kemudian tambah cepat besar seperti itu jadi modalnya modalnya kan dari pakan apa apa yang masuk apa yang keluar ya semakin banyak dia menerima pakan ya semakin tetap besar Oh teman-teman itu nah sahabat-sahabat jadi nanti untuk yang peserta aja pokoknya jaga aja kualitasnya kalau mau teman kita ingin grooming secara maksimal ya kita harus tingkatkan itu kualitas airnya ya ya kemudian kalau makan itu nanti ngikutin Oke kalau airnya bagus nah nanti mungkin kalau Pak Julius gak sibuk akan kita undang waktu pengukuran nanti Pak Oke jadi beberapa bulan kita akan airnya kita habiskan dan kita coba ukur untuk melanjutkan lagi berikutnya ya gading koi ini kan ya suka berikutnya yang sudah handal sudah handal saya rasa dia punya banyak trik-trik seperti itu untuk keeping grooming koi itu udah udah sudah profesional ya oke dengan pakan yang bagus juga genetik yang bagus dengan dan perawatan gading koi yang bagus ya mungkin nanti hasilnya pati bagus mantap Oke Pak Julius terima kasih waktunya komen dia nah Oke sahabat koi ini kita udah selesai mas ya loading makannya loading pakannya selesai Alhamdulillah kita selalu support sama harmoni monik luar biasa ya jadi Pak Julius ini terlalu baik sama kita karena juga karena memang kualitas makannya luar biasa ya itu kita memang selalu kita tersebut dengan Pak Julius karena kita sudah memakai waktu hari pertama dari polosan kita Alhamdulillah berhasil ya tapi ya luar biasa dan ini kita mohon pamit dengan yang punya pabrik nanti kita terima kasih banyak untuk letak pamit rumian Oke Oke